Tualangan saya teman-teman Bisa kalian suka dengan game pertualangan Kalian bisa komen di kolom Komen di bawah itu apa ya teman-teman Wow Apa itu Oke teman-teman kita sudah ada di part 2 Dari Winbound or Nintendo Switch Oke bagi kalian yang belum melihat Part sebelumnya kalian bisa lihat Di pojok layar kanan atas kalian Oke guys thank you for watching Thank you for welcome and enjoy my video Ya oke Kita sudah ada di part 2 Winbound ya dan di part sebelumnya Kita sudah mencalakan semua Semua portal ya Jadi kita harus kesana teman-teman ya Oke kita dorong dulu Prawnya woy ngapain Woy ngapain naik bro Oke Kita kesana ya teman-teman Kita row Kita mundur dulu Mundur 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 Atrat atrat Ya iya 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 Oke let's go Kita dayung sampai ke pulau itu ya teman-teman Let's go Kita dayung dayung Kita dayung 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 Nah kita Di tempat yang bercahaya itu ya teman-teman Ya di game ini ya Petunjuknya itu adalah cahaya-cahaya itu teman-teman ya Jadi Kalau kalian Hilang Arah Mau kemana Entah kemana Cahaya-cahaya itu yang akan menuntun kalian teman-teman Jadi jangan khawatir ya Main game ini kalau Kehilangan arah Karena dapat tunjuk Tunjuk Nuh Cahayanya hilang bro Lalu kita kemana bro Masuk kesini Coba ya Kita kesini ya Let's go Wah ya di game ini adalah Bisa siang Bisa malam Bisa pagi Dan game ini sangat memperhatikan tingkat kelaparan ya teman-teman ya Bisa dilihat di stamina sebelah kiri Bar kuning ya Bar kuning itu adalah stamina dan tingkat kelaparan kita ya Jadi kalau itu habis Kalian akan mati teman-teman ya Jadi kalian harus Cari makanan ya Bisa dari hewan-hewan Tumbuh-tumbuhan Buah-buahan Yang ada kalian Dapatkan di pulau ya Dan bar merah itu untuk hp kalian ya HP kalian Jika kalian Kritis Ya juga mati teman-teman ya Jadi harus Diperhatikan semua unsur-unsurnya Oke kita sudah ditiba ya Weh Oke Kita akan makan dulu teman-teman Daripada mbak sir Kita makan Yes Weh-weh-weh Agak sengah mabuk ini teman-teman Kok makan agak sengah mabuk gini Oke ini kunci Kunci kemana ini teman-teman Oh mau buka jalan teman-teman Alright Let's go Let's go A Tep Kita buka jalan lagi teman-teman Let's go Let's go Bro Oh Aduh Saya lupa kalau di game ini ada Bisa capek ya Jadi kalian Gak bisa lari sembarangan ya Kalau kalian Lari sembarangan Kayak gini Capek Jadi bisa nunduk dulu teman-teman ya eh eh untuk itu semakin menambah cepat staminanya ya oke nah ini susahnya repotnya di game ini ya gitu realistis ya jadi misalnya kalau kalian main selda botw bisa lari secepat apapun semau kalian ya kalau di sini nggak bisa temen-temen ya eh kalian harus memperhatikan barnya itu karena ada staminanya bar staminanya jadi yaitu ini saya makan daging dulu supaya tingkat kelaparannya bertambah dan staminya juga bertambah cepatnya gitu temen-temen Oke kita ada di mana nih Wow kita sudah-sudah ada di portal apa ini temen-temen ya Hah Oke kita akan masukkan kuncinya maybe Oh oh Wow kalungnya bercahaya apakah dimasukkan ke situ Oh jadi kalungnya dimasukkan situ Oh Oh Oke apa yang terjadi temen-temen apa wow wow terpental di portal mana lagi nih temen-temen Oh apakah lawan bos wuuh oh oh oke ya apa ini lukisan tinding ini menjelaskan apa ya ada prau gitu ya prau dan monster monster kayak itu saya kurang tau teman-teman ya oke oh ya the first crossing rejection oke oke stamina dan hp nya kembali full ya kalau ganti ganti skin ganti chapter oke dan tiba-tiba kita sudah tersedia prau ya teman-teman disini kalau awal-awal kali harus bikin dan sekarang tiba-tiba sudah tersedia disini gak ada apa-apa teman-teman ya untuk nyetir praunya sendiri ini agak berat ya jadi kayak real ya gak seenteng game-game lainnya ya oke ini gamenya bisa kalian dapatkan di nintendo e-shop ya harga 30 dolar menurut saya sih worth banget ya saya suka game kayak gini-gini petualangan ya wah ini ini suka game petualangan saya teman-teman jika kalian suka dengan game petualangan kalian bisa komen di kolom komen di bawah itu apa ya teman-teman teman-teman wow apa itu oh no monster kah let's go let's go oh apa itu bercahaya di bawah ayo teman-teman let's go kayaknya monsternya gak ngejar deh hanya ngegetin aja di awal perkenalan dia oke ini semakin cepat karena dibantu oleh ombak ya jadi setengah-setengah berselancar sedikit teman-teman let's go wuhuu yo 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 let's go kita kesana ya teman-teman ya oke sepertinya sih aman wow ada di portal selanjutnya kita-kita wuhuu oke kita menemukan portal kedua teman-teman ya ada bosnya kiri ada bos tidak ada teman-teman oke kita sudah tertampar disini oke apa ini central barbs 50 500 500 eek hmm eek 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 cuman teman sudah ngebuff yuk kita langsung aja masuk ke portalnya m e-mail oh sana aduh 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 bisa waduh jatuh bisa jatuh nih real banget gamenya ya ampun ya ampun oke kita naik perahu teman-teman kita naik perahu ke portal itu ya let's go mbak let's go teman-teman kita masuk portal nah oke dibawa kemana ini ya kira-kira dibawa kemana teman-teman ya di badang rumput lagi atau lautan lagi atau gimana ya kalau yang di part 1 sih kita dibawa di lautan pulau-pulau ya yang ini dibawa kemana ini saya masih penasaran teman-teman loadingnya sudah full kira-kira ya teman-teman dibawa kemana ini teman-teman wah tetap aja lautan teman-teman chapter 2 The Great Famine wah kayaknya ini lawan boss ini di chapter 2 nih teman-teman ya oke tetap aja ya ini seputar pulau dan lautan ya pokoknya ya teman-teman ya ini tak terlepas dari lautan dan pulau lagu-lagunya tuh kaselda banget ya kalau kalian pernah main game selda ya pasti kalian gak asing deh oh ini kan pulau yang sebelumnya ya kalau gak salah kalau saya yang salah ya awah ini aja kita saja ya di chapter 2 ini ya kita akan nanti jalan-jalan ya kita di next video aja ya guys ya kita akan jalan-jalan di chapter 2 ya thank you for watching thank you for welcome dan jika kalian suka dengan video ini tekan like dan share ke teman-teman kalian thank you for support support C2C Pao untuk semakin berkembang lagi channelnya oke C2C Pao undur diri bye-bye C2C Pao